Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika berbicara tentang putra dan putri Rasulullah SAW Termasuk pembicaraan yang jarang diangkat Tidak heran, sebagian umat Islam tidak mengetahui Berapa jumlah putra dan putri beliau Atau siapa saja nama anak-anak beliau Enam dari tujuh anak Rasulullah SAW Terlahir dari umul mu'minin Khadijah binti Khawilid Rasulullah memuji Khadijah dengan sabdanya Ia telah beriman kepadaku Tadkala orang-orang kafir kepadaku Ia telah membenarkan aku Tadkala orang-orang melustakan aku Ia telah membantuku dengan hartanya Tadkala orang-orang manaan hartanya tidak membantuku Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak Tadkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku Anak-anak dari wanita-wanita lain Saat beliau mengucapkan kalimat ini Beliau belum menikah dengan Maria Al-Kyaptiya Berikut adalah nama anak laki-laki Nabi Muhammad SAW Yang pertama adalah Qasim bin Muhammad Qasim merupakan putra pertama Nabi Muhammad SAW dan Khadijah Ada dua pendapat bahwa Qasim lahir sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi Dan sesudah ayahnya diangkat menjadi Nabi Dari Qasim, Nabi Muhammad mendapatkan julukan kuniah Abu Al-Qasim Sayangnya ia wafat saat masih sangat belia Saat baru berusia sekitar 17 bulan Yang kedua adalah Abdullah bin Muhammad Setelah kelahiran Fatimah radiyallahu anha Putra kedua Nabi Muhammad dan Khadijah bernama Abdullah lahir Abdullah juga dikenal sebagai Al-Takhir dan Al-Tayyib Dia juga meninggal pada usia yang sangat muda di tahun 615 Masehi Yang ketiga adalah Ibrahim bin Muhammad Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah Dia adalah anak terakhir dari Rasulullah SAW Dilahirkan dari Rahim Maria Al-Kibtiyah radiyallahu anha Maria adalah seorang budak yang diberikan kaukis Penguasa Mesir kepada Rasulullah SAW Lalu Maria mengucapkan syahadat Dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW Usia Ibrahim tidak panjang Ia wafat pada tahun 10 Hijriah Saat berusia 17 atau 18 bulan Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya Yang menjadi penyujung hatinya ini Ketika Ibrahim wafat Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya mata ini menitikan air mata dan hati ini bersedih Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridai Rabb kami Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergian menwahai Ibrahim Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah bersama anak-anaknya Misjaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak Allah Ta'ala mengkaruniakan beliau putra dan putri Yang merupakan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia Namun Allah juga mencoba beliau dengan mengambil satu persatu anaknya Sebagaimana dahulu mengambil satu persatu orang tuanya Tadkalah beliau membutuhkan mereka Hanya anaknya Fatimah yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW wafat Allah juga tidak memperpanjang usia putra-putra beliau Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putranya Atau mengangkatnya sebagai Nabi setelah beliau Bisa kita lihat, cucu beliau Hasan dan Husin saja Sudah membuat orang-orang lemah terfitnah Mereka menganggungkan kedua cucu beliau melebihi yang sepantasnya Bagaimana kiranya kalau putra-putra beliau dipanjangkan usianya dan memiliki keturunan Tentu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar Hikmah dari wafatnya putra dan putri Nabi SAW Juga sebagai teladan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putra dan putri mereka Saat kehilangan anaknya Nabi Muhammad SAW bersabar tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridai Allah Ketika seorang kehilangan salah satu anaknya Maka Rasulullah telah kehilangan hampir semua anaknya Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah Kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Terima kasih telah menonton!